Lagi-lagi selebram cantik Fuji Anti Utami berhasil menyedot perhatian netizen. Kali ini anak Haji Faisal itu sukses buat Oang Ling dengan penampilannya. Diketahui Fuji hadir dalam acara Shopee Super Award 2023 pada selasa 30 Januari 2024 malam. Fuji pun mengunggah foto momen-momen saat dia menghadiri acara tersebut. Dalam ajang penghargaan itu Fuji berhasil memboyong penghargaan kategori Super Celebrity Creator. Terlihat Fuji memamerkan fotonya memegang piala dari penyelenggara acara tersebut. Fuji lalu mengucapkan rasa terima kasihnya. Tang Yusopi atas penghargaan Super Celebrity, tulisnya. Namun, netizen justru dibuat salfok dengan penampilan adik Fadli Faisal itu. Fuji memilih busana glamour yang menjadikannya bak Cinderella malam itu. Fuji mengenakan sekuin long dress mewah nerwarna silver. Dress ini memiliki potongan berbentuk V yang bisa disebut cukup rendah. Selain itu, bagian bawah dress memiliki belahan yang cukup tinggi, hingga bisa mengekspos kaki indah gadis berusia 21 tahun itu. Aksen dress tersebut dilengkapi dengan manik-manik yang terlihat berkilauan sehingga menambah kesan mewahnya. Fuji turut menenteng tas dari salah satu brand mewah dan ternama dunia. Tas mungil itu merupakan tas Christian Dior Saddle M. Chan Fast Blue. Menariknya, tas tersebut merupakan pemberian dari mantan kekasihnya, Tarik Halilintar. Bukan main, harga tas tersebut ditaksir mencapai 63 juta rupiah. Menunjang penampilan kakinya, Fuji memilih sepatu model transparan yang terluhat seperti sepatu kaca. Sepatu itu diketahui berasal dari brand Steve Madden dengan harga kurang lebih 1,7 juta rupiah. Fuji memilih untuk mengurai rambutnya dengan gaya bergelombang. Untuk make-upnya Fuji memilih Louk Foles. Fuji terlihat datang bersama sahabatnya, istri Pratama Arhan Arhan, Azizah Salsha. Berkat penampilannya itu, Fuji langsung mendapat pujian dari netizen. Terlebih gaya bergusana Fuji disebut lain daripada biasanya. Gak nemu apotik di sini, gak ada obat, kata netizen. Mundur Weyer. Cantiknya kelewatan, Fuji netizen. Cakep banget, Fuji lainnya. Netizen langsung berbondong-bondong memberikan selamat kepada Fuji atas penghargaan yang didapatnya. Congrat suuti, semua hasil kerja kerasmu, kamu sangat menginspirasi, kata netizen. Selamat Fuji, kamu hebat, kamu istimewa dan kamu mampu, kata lainnya. Ada pula netizen yang langsung membela Fuji setelah memenangi penghargaan tersebut. Fuji memang kerap mendapat komentar miring dari netizen yang menanyakan prestasinya. Tanpa banyak bicara membalas dengan penghargaan yang selalu tanya prestasinya apa, buka mata kalian ini masih bukan termasuk prestasi? Dan masih banyak lagi, bila netizen selain itu. Fujianti Utami Putri, kini populer dengan nama Fuji terus menjadi sorotan setelah Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah meninggal dunia. Fuji adalah adik bungsu bibi Ardiansyah. Label terkenal lewat jalur duka mungkin menjadi hal yang sering Fuji dengar. Fuji lewat siaran langsung di media sosialnya yang tak pernah lepas dari sorotan netizen belum lama ini kembali menanggapi komentar netizen disebut artis duka. Artis duka. Bukan artis. Jadi kalau misalnya terkenal karena duka, ya benar, ucap Fuji dalam video yang belum lama ini viral di media sosial. Melihat perjalanan Fuji di dunia hiburan patut juga diberikan apresiasi. Meskipun kehidupannya tak pernah lepas dari sorotan. Apapun yang dilakukan dan diucapkan bisa menjadi perhatian. Label selegram dan influencer sudah melekat untuk perempuan berusia 21 tahun itu. Akun Instagramnya Fuji underscore an sudah mempunyai follower lebih dari 15 juta. Akun TikToknya diikuti lebih dari 24 juta follower. Dia juga turut mengembangkan kanal YouTube pribadinya. Selain itu, Fuji juga mendapat kesempatan menjajal dunia akting dan debut pada film perdananya berjudul Bukan Cinderella. Pada debut filmnya, Fuji langsung mendapat peran utama. Meski lagi-lagi ada saja komentar-komentar nyinyir melihat Fuji berkarir. Dalam kanal YouTube MD Entertainment, Fuji mengakui kebiasaannya membaca komentar netizen justru membuatnya depresi. Bahkan dia sampai ke psikolog untuk menangani depresinya.